Mural di dinding rumah keluarga Gaza yang hancur, potongan karya di tembok pemisah West Bank, hingga hotel di Bethlehem. Banksy, seorang seniman jalanan Inggris yang tak diketahui identitasnya, diidentifikasi telah menciptakan karya jalanannya di Gaza dan West Bank, yang dikenal dengan West Banksy. Ia bahkan membuat sebuah video perjalanan dengan judul, Make This The Year You Discover A New Destination, Welcome To Gaza. Video yang diposting pada 2015 tersebut masih mendapatkan respon hingga kini. Bahkan ada salah satu komentar yang menarik yang menyebutkan bahwa, Aku beralih dari pro-Israel ke pro-Palestina. Dulu aku merupakan salah satu orang yang mendukung Israel untuk membela diri. Tetapi setelah melihat gambar bukti nyata dari apa yang terjadi, kini aku mendukung Palestina. Terima kasih, Banksy. Apa saja karya jalanan di Palestina yang diidentifikasi merupakan karya Banksy? Pertama, mural anak-anak yang bermain ayunan menggunakan tiang pengawas Israel, terlihat pada 10 April 2015. Kedua, lukisan yang dikatakan merupakan karya Banksy paling terkenal, yang menggabarkan seorang pria Palestina melemparkan karangan bunga, terlihat pada 12 Desember 2018. Ketiga, tulisan Banksy di dinding rumah yang hancur yang terlihat pada 10 April 2015, dengan tulisan, Jika kita cuci tangan dari konflik antara yang kuat dan yang tidak berdaya, lalu kita berpihak pada yang kuat, maka kita tidak netral. Keempat, karya Banksy yang menggambarkan seorang gadis kecil Palestina menggeledah tentara Israel pada Desember 2007. Kelima, sebuah lukisan seekor merpati perdamaian mengenakan jaket anti peluru dengan garis bidik di dada burung tersebut. Keenam, sebuah karya di dalam ruangan kamar The World of Hotel yang menggambarkan seorang tentara Israel dengan seorang pengunjuk rasa Palestina perang bantal. Ketujuh, mural anak kucing di dinding rumah keluarga Al-Simbari yang rusak pada 2014 di Bet Hanun, Gaza Utara. Kedelapan, karya Banksy yang menunjukkan seorang tentara Israel meminta keledai untuk menunjukkan kartu identitasnya, terlihat pada Desember 2006. Sebilan, mural Banksy di sebuah pintu rumah yang dihancurkan Israel terlihat pada Februari 2015. Sepuluh, karya yang menggambarkan dua keledai, keledai putih menggambarkan desa Palestina kecil di punggungnya, dan keledai hitam yang tampak seperti kota Israel modern, terlihat pada Desember 2007. Sebelas, karya Banksy di pintu masuk pengungsian Palestina di Bethlehem, terlihat pada April 2019. Dan karya-karya lainnya. Nah, sahabat kasih Palestina, jika Banksy seorang seniman jalanan menyuarakan dukungannya melalui karyanya, dengan apakah kamu ingin menyuarakan dukunganmu untuk Palestina?